Halo semuanya, saya Yudi. Di video kali ini kita akan bahas beberapa tips terbang untuk Sky Children of the Light. Gue kasih 3 tahapan ya, yang pertama Newbie, Intermediate, dan Advanced. Dan yang kita bahas untuk saat ini, yang kelas menengah, Intermediate. Untuk yang Newbie dan Advanced, mungkin untuk video berikutnya. Oke langsung aja, nggak usah lama-lama. Tips pertama. Oke, tips ini sebenernya gampang-gembang aja sih, tinggal sering-sering aja pake Open Wing atau Glide. Dan ini contoh terbang biasa, kita pake 3 flapping ya, sampe sini ya, dan itu butuh 7 detik. Sedangkan kalau misalnya kita pake Glide, itu cuma 2 flapping aja, dan itu butuh 5 detik. Jadi otomatis kita lebih cepet ya, dan tentunya lebih efisien. Tips kedua. Oke, disini sebenernya basic dari crash. Ada disini, dimana waktu kita belok, di tempat sempit atau belokan tajam, nah disini kita nggak bisa langsung lurus aja. Langsung ke titik belokan. Kasih dikit jalur lingkar. Kenapa? Gue kasih contoh langsung aja ya. Untuk penggunaan Open Wing, disini kita dapat banyak banget nge-break atau ngerim. Dan kalau dibaksain belok, pasti dia nabrak. Beda cerita kalau kita kasih jalur lingkar dikit, jadi kita nggak perlu nge-break atau ngerim. Dan kecepatannya terjaga. Oke, contoh lain. Yang kiri ini terbang biasa, dan yang kanan ini udah Open Wing, tapi dia lurus aja, jadi sering nabrak ya. Dan kecepatannya masih cepet yang pake Open Wing. Dan ini contoh yang pake jalur lingkar dikit. Tips 3 Oke, ini cara yang paling sering kita pake. Dimana kalau waktu kita nge-dash terbang, itu kita pake Open Wing atau glide. Dan waktu kita mau sampe ke bunga atau lilin, pastinya ngerim pake close. Nah, yang jadi pembeda. Disini susahnya ngerim itu waktu kita kecepatan terbang. Lagi cepet banget gitu, terus ngerim gitu. Dan frame. Frame HP yang bagus jelasnya, atau yang menengah. Tips yang keempat. Oke, sama. Cuman kita Open Wing disini, kita pake untuk terjun. Dan tips tambahan disini. Posisikan kita mundur dikit dari titik kita jatuh. Karena Dive Open Wing itu gak bisa 90 derajat dari atas ke bawah gitu, tegak lurus. A few moments later. Tips kelima. Sliding Break. Jadi disini sebenernya simple. Dalam kecepatan tinggi, kita tabrakin ke bunga langsung ngerim. Daripada kita dari udara dengan kecepatan tinggi, abis itu langsung ngerim. Pake close wing di udara. Nah, itu bikin kasih waktu lama banget. Jadi mending langsung ditabrakin aja. Nah, ini efisiennya biasanya buat untuk di Prairie Forest Westland. Oke, selanjutnya tips ke enam. Charging Butterfly. Ini berguna banget buat solo player yang biasanya kehabisan power sayap. Sewaktu Candler Run. Gak usah berhenti gitu loh. Cuma nempang lewat, abis itu langsung keisi. Cuma tinggal pengaruh timing aja. Ngeliat kupu-kupu, abis itu lewat, abis itu ngecharge. Dapet langsung recharge. Terbang lagi. Tapi sayangnya nih kupu-kupu cuman tempat-tempat tertentu aja. Jadi jarang banget ada kayak ginian. Dan ada negatifnya untuk para advanced player yang sering veteran gitu. Nanti kita bahas untuk yang di video berikutnya. Dan cara ngatasinnya juga. Oke. Oke, tips tujuh. Spin, backflip, dan frontflip. Caranya gampang aja. Tinggal geser cepet bagian kontrol kiri kalian. Entah itu mau ke atas. Ke atas ntar jadinya backflip. Kemudian kalau setting kanan-kiri itu jadinya spin. Dan misalnya ke bawah, nanti jadinya frontflip. Oh iya, ini untuk settingan kontrol yang default ya. Oke, untuk trick ini sebenarnya gak cuman buat gaya-gayaan doang. Banyak banget fungsinya. Ada tambahan untuk trick ini. Tapi kita akan bahas untuk yang di advanced aja ya. Soalnya disini kita hanya bahas buat caranya aja. Cara ngelakuinnya gimana. Dan yang terakhir kita masuk ke tips bonus. Terus bukan untuk gerakan, tapi lebih ke teori untuk recharge. Disini partner gue pengen nolongin nih. Pengen ngisiin recharge lagi powernya sayap. Cuman, kalau keadaan gue lagi terbang, itu gak bakal keisi. Dan satu lagi, kalau misalnya udah di tanah nih. Atau di bunga atau dimana dah, pokoknya di tanah. Kalau terlalu deket, biasanya tuh gak ngaruh. Kadang-kadang ngaruh, kadang-kadang gak. Jadi lebih baik agak ngejauh dikit. Jadi ibarat di luar bumi ini dingin nih. Nah, lo kan di bumi. Nah, apa di dalam dah. Intinya, lo gak dapet tuh hentu dinginnya. Jadi tetep aja. Gak ngaruh kalau kedeketan. Oke, sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa subscribe. Dan like kalau lupa video ini. See you in my next video. Bye. Sub indo by broth3rmax